Sudah mudah di dukungan untuk Mas Evan enggak untuk lag kedua ini tadi? Iya, sudah tadi sebelum Mas Evan berangkat ke lapangan, sempat video call tadi. Yang disampaikan apa ke Mas Evan? Aku berangkat, biasanya tiap mau tanding bilang aku berangkat ke lapangan doain ya. Iya, tak doain semoga lancar. Kalau dimainkan semoga bisa cetak gol. Dan bisa menang. Bisa menang ya? Ini tadi setelah ngebar pertama gimana Pak komentar ini? Sedikit lega sih, karena sudah masuk satu. Dan mudah-mudahan nanti di bawah kedua Mas Evan bisa dimainkan. Dan bisa cetak gol Indonesia bisa menang. Bisa juara ya? Iya. Ini enggak sih mbak, ada cerita-cerita di final ini kan. Sebelumnya Evan enggak main di final-final sebelumnya. Di pertandingan yang sebelumnya? Di final ini enggak sih? Dulu enggak sih? Dulu main, Evan. Oh iya. Yang di 2016 main. Untuk ini final ini ya, ada cerita lain enggak selain minta doa dan dukungan? Mas Evan sih, dia mau pertandingkan aku nanya. Dimainkan dari awal enggak. Dia bilang, enggak kayaknya cadangan. Terus Mas Evan selalu bilang enggak apa-apa. Yang penting Indonesia bisa menang. Ada doa khusus enggak Pak? Untuk Indonesia di malam ini, Pak. Doa dan harapanku susah. Doa dan harapannya, ya kan udah masuk satu ya. Mudah-mudahan semua tim bisa diberi kekuatan supaya bisa mendapatkan juara hari ini. Ya, ini kan masih butuh empat gol setidaknya. Optimis enggak Pak melihat permainan? Optimis. Optimis enggak, takut empat gol. Semua tim harus optimis. Tetap berpikir positif. Tetap semangat, fokus. Terima kasih telah menonton.